Hari ini mau Rining Ke Lancak Upas Ciwi Day Tunggu cerita selanjutnya Oke Bye Good morning Hari ini Sabtu weekend Sedang siap-siap mau ke Mau weekend di Alam Tepatnya di Rining Rancang Upas Di Ciwi Day Kebetulan udah lama Pengen camping Atau penanda Jadi setelah ditunda-tunda Akhirnya Hari ini rencananya Saya akan berangkat Naik motor Seru juga kan Naik motor Rencana berdua Sama temen gue Aji Aji Itu temen lama Temen baik Dan My Best friend Saya cuma Bawa sendal gunung aja kali ya Tapi perlengkap Disini sih Perlengkapannya Sudah cukup Cukup lengkap Karena Sebenarnya ini Ini Tas yang udah gue persiapkan Sejak sebulan yang lalu Karena Minggu lalu Rencananya Mau naik gunung Ciremai Tapi Batal Gara-gara teman gue Kurang ngajar Gak ada kabar Dan tiba-tiba Mereka ada berangkat aja Nah ini tumbler Tumbler Kesayangan gue Tumbler Favorit gue Karena ini udah lama banget Ada bertahun-tahun Dan Hampir Setiap Traveling Gue bawa ini Pernah hilang Ketemu lagi Pernah tinggal di pesawat Dapat lagi Mau dikasih ke orang Diambil lagi Pokoknya ini tumbler ini The best lah Daya tahan panasnya itu Cukup lama Misalnya Pagi gue Gue isir panas Teh gitu Eh Dia tuh tahan Sampai Sekitar 10 jam 10 jam Masih panas Gila Nah Gue bawa Ini Sasetan Tetarik Gue suka tetarik Jadi Ya buat jaga-jaga aja sih Kalau disana Gak ada apa Ini teh Teh celuk Gue suka minum teh Gue Gue bukan pencinta kopi Gue pencinta teh Jadi Gue lebih Prepare bawa teh Ketemang kopi Kalaupun ada kopi sih Sebenernya bukan berarti Gue menolak Gitu loh Gitu Koyo Ini sangat Berguna banget Bergunanya tuh ya Buat jaga-jaga Kalau Kalau belum masuk angin Atau gimana Ini Pegel-pegel ya Koyo juga Gitu Dan Ini juga Ini Salompas Lebih ke Sama sih Kayak untuk Pegel-pegel otot Jadi Dia ini Roll on gitu Jadi tinggal dioleskan Ke bagian-bagian yang sakit Jadi dia Bisa Nyerap Ini counter paint Counter paint Ya Kalau ke selew Ke selew Atau gimana Gitu Ini penting sih Pokoknya Kalau yang berbau Berbau alam Kita harus prepare Hal-hal yang seperti ini Karena kalau udah Di alam kan Kita gak tau Apa yang terjadi Nah ini Ini Tantangin Obat-obat yang Sebab Ini panadol Panadol Untuk Masuk angin Demem Atau apalah Gitu Ini selalu bawa Itu berisik ya Anak-anak ya Anggap aja Back sound Nah ini Autan Autan itu Juga perlu Kali aja Banyak nyamu Atau apa Gitu Itu Ya Petolongan pertama Ini Hand sanitizer Kalau gak ada tempat Cuci tangan Yang lu tinggal Balurin ini aja Untuk bersihin tangan Gitu Banyak banget Back soundnya Itu jual roti Gak tau Oke guys Tunggu Perjalanan Cerita perjalanan Gue Dari Berangkat Sampai Tiba di Lokasinya Oke Oh ya Gue malah sih Buka Isinya Ini banyak sih Perlengkapan-perlengkapan Yang pasti Caket Kacamata Sweater Semua Harus dibawa Dan Yang Tidak Tidak boleh Ketinggalan Adalah Bentar ya Yang tidak boleh Ketinggalan Yang harus Wajib dibawa Adalah Kamera Gue kan suka Toto Gue suka Video Gue suka Bikin Video Jadi Perlu Banyak Gue Membawa Kamera Ini gue Bawa Kamera gue Yang Canon Canon M50 EOS M50 Dan Lensanya Yang 18-35 Karena Dia lebih Wide Dan Jangkauannya Lebih Dapat Jauh Jauh Dan Gue Bawa Giosmo Ini Sangat Bagus Untuk Traveling Karena Apa ya Dia Stabilizernya Bagus Jadi Tidak Goyang Goyang Kalau kita Ngesut Ngesut Napa Nah Ini Gue Bawa Perlengkapan Yang Sangat Penting Bagi Gue Pecinta Traveling Dan Juga Fotografi Pecinta Traveling Fotografi Dan Video Komplit Ya Dan Seperti Apa Keseruannya Dulu Cerita Selanjutnya Oke Bye Sekarang Di Purwakarta Beristra Sejenak Tadi Kita Berangkat Dari Karawang Sekitar Jam Jam 11 Eh Jam 11 Jam Jam 12 Jam 12 Terus Makan Terus Lanjut Perjalanan Nyampe Di Purwakarta Jam Tadi Jam Berapa Cui Jam Satu Jam Setengah Setengah Dua Sekarang Eh Sekarang Setengah Tiga Eh Sekarang Jam Setengah Tiga Cuy Tadi Kita Berangkat Jam 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 Terus Sekarang Mulanjutkan Perjalanan Lagi Oke Bismillah Bye Bye Hai Sekarang kami Udah Di KOPO oh sekarang istirahat dulu capek banget cuy, capeknya cuy ya pegesnya pantat berasap cuy, pantatnya berasap cuy jadi eh, baru sampai mana? kopong ini siapa itu? masih kopong siapa? yang orang Racaupas orang Racaupas oke, sekarang kami istirahat dulu nanti melanjutkan perjalanan lagi sekitar 1 jam lagi nyampe Racaupas oke sekarang lagi pegang pegangnya cuy istirahat dulu ya bye kita udah mau nyampe, jadi kita boleh cemelan dulu untuk ditena nanti cemelan 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 jadi ntar lanjut lagi oke, capek banget cuy jalannya sudah lama nyampe nya wah aduh kita sampai Racaupas nah jadi mau melanjutkan ke dalam lagi ya oke let's go gimana nih nah sekarang kita itu udah masuk ke perawasan Racaupas menjelang Maghrib dan sebentar lagi kami mau eh gue udah lama banget loh gak ke Racaupas sekitar berapa tahun yang lalu ya ada ada sekitar 7 tahun 7 tahun yang lalu ini bener gak? kita udah sampai Racaupas kita udah nyampe Racaupas menjelang Maghrib jadi sekarang mau cari tenda cari tenda tinggi boho kita mau kedua ya oke bye Bye.